Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasid Yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami Untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya Nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan Seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan Biaya obat serta rumah sakit Termasuk juga di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri Hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami Berdasarkan nastas Al-Quran Hadis Nabi SAW serta ijma ulama Allah SWT berfirman Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya Dan orang yang disempitkan rizkinya Hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang Melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan Al-Quran Surat At-Tolak Ayat 7 Tentang suami yang bakhil ini Telah datang banyak nas yang memuat ancaman baginya Di antaranya ialah sabda Nabi SAW berikut Cukuplah sebagai dosa bagi suami Yang menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya Hadis riwayat muslim Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi Melainkan ada dua malaikat yang turun Salah satu dari mereka berdoa Ya Allah berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya Balasan yang lebih baik Sedangkan malaikat yang lain berdoa Ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya Tidak mau menafkahkannya Hadis mutafakun alaih Hadis riwayat bukhori dan muslim Bakhil dan kikir adalah sifat tercelah yang dilarang oleh Allah SWT Allah SWT telah memberikan ancaman berupa kebinasaan Dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya Padahal ia mampu untuk memberinya Hal ini bisa kita fahami Karena memberi nafkah keluarga adalah perintah syariat yang wajib ditunaikan suami Apabila seorang suami bakhil dan tidak mau memenuhi nafkah anak serta istrinya Berarti ia telah bermaksiat kepada Allah Dengan meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya Sehingga ia berhak mendapatkan ancaman siksa dari Allah SWT Lalu bagaimana jika suami keadaannya miskin sehingga tidak mampu memberi nafkah Nah para ulama kalangan malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah berpendapat Istri diberi pilihan untuk tetap bersama suami dalam kemiskinannya itu Atau bercerai dari suaminya Dan suami tidak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah selama ia tidak mampu Demikian Wallahuaklam Terima kasih telah menonton